Terima kasih udah nonton video-video sebelumnya. Hari ini gue sedang bersama Skallen. Hari ini, habis konser. Congrats, keren banget. Terima kasih banyak. Kira-kira bisa diceritain gak proses konser ini? Kami awalnya agak ragu sih sebenernya kalau gak dibongsek setahap berubah untuk menjalani konser ini. Tapi karena teman-teman yang sangat-sangat berenergi, menyemangati juga. Dan kita bertemu banyak-banyak orang yang inspiratif. Terutama tim Skallers sendiri. Ada lebih dari 10 orang yang merencanakan konser ini. Akhirnya encouraging mereka lah yang membuat kami berani. Makanya spirit of the thing. Gimana namanya? Nah itu tuh, spirit of the thing tuh apa sih sebenernya? Apakah dari itu tadi? Dari awal kita misalnya kalau bekerja sama dengan seseorang, pasti koneksinya dulu ya kan. Koneksinya yang dicari gitu. Relationshipnya yang dicari. Dan saat kita punya, bisa perkoneksi gitu. Dan punya ide-ide, landasan nilai-nilai yang kita punya tuh sama gitu. Dan misalnya kalau, eh gue butuh bantuan lo ini, ini. Mereka tuh selalu jawab, ianya dulu gitu. Bukan, base-nya bukan money, base-nya bukan mutual, simbiosis, mutualisme, dan apapun. Pokoknya, mereka punya spirit untuk make it happen. Oh, oke. Anas mereka. Jadi, thing-nya itu census-nya bukan sih? Thing-nya. Enggak, bukan. Thing-nya lebih ke? Thing-nya, apa yang lu lakukan, apapun itu sih. Yang apapun itu, ketika lu lakukannya dengan satu alasan yang lu keluar, dan mengenor orang-orang yang terkonektu. Dan itu makanya, itu yang kami namakan. Spirit. Oke. Dan energi itu kayaknya membuat kami terkoneksi sampai hingga terlalu gini. Karena kami buang juga gak cukup. Semua, dan gak akan mungkin terrealisasinya. Iya sih, tadi ngeliat kayak timnya, kerjasamanya, luar biasa. Liat, saya niliat punya sama tim. Gak biasa. Saya niliat punya sama tim. Terus ada ini gak sih kendala, kemarin kan sempet ganti kolornya. Dari sebelumnya. Itu kenapa sih ada... Ini karena kami tadinya di kulitahan Belanda, dan mereka punya satu regulasi secara iklusif. Misalnya kami berkalkan show gitu, kita dapet tamu dari negaranya. Oh gitu. Ternyata itu kejadian. Di tawar yang lain, tapi kata gak enak sama yang beli tiket juga. Banyak banget. Resultat misalnya udah set out. Lebih baik. Tiga tempat, oke deh di mana deh Suhana, oke lebih gede. Jadi itu cuma hamil berapa tuh ya? Dua minggu ya? Iya. Dan kejelas Suhana available pagi itu juga. Sebelumnya project manager sponsor ini langsung gerak cepat. Langsung. Yaudah langsung. Bisa di sini. Siap. Itu kan banyak yang gak nonton juga nih. Kemungkinan banyak yang kayak di luar kota atau dimanapun. Itu kira-kira bakal keluar di DVD kah? Atau Youtube kah? Kira-kira. Ada dokumentasinya? Ada dokumentasinya. Kemungkinan besar akan keluar. Yang ada di album. Gue mau agak ngobrol soal censusnya nih. Kayak albumnya. Nek. Gimana sih responnya terhadap census? So far. Syukur sih kalau census itu sendiri juga banyak berisi pengalaman pribadi kami dalam menjalani hal ini. Dalam menjalani musik sebagai satu hal yang full time. Jadi relasi kami dengan karya-karya itu bisa sampai ke orang-orang yang mendengarkannya sejauh ini. Dan.. It's been right. Kalian juga di review bagus sama Rumah aja. Iya. Ada reviewer gitu di Youtube. Belum nonton. Duh gue malu suruh. Nah. Nah. Gue tuh pengen tau sesuatu nih sebenernya. Jadi. Kayak gue kan baca liriknya juga kan. Kayak dari album sekalang. Senses ini tuh gue kayak gak tau ya kayak ada melihat benang merah per lagunya. Cuman tuh gue susah gitu loh kayak mendeskripsikan sebenernya benang merahnya tuh apaan sih gitu. Senses itu. Di semua lagu lagi. Mungkin bisa dibilang Senses itu sangat-sangat-sangat personal buat kami. Mungkin itu benang merahnya. Jadi. Ada. Apa yang ada disitu adalah pengalaman kami sendiri. Jadi ini personal. Oke. Jadi. Soalnya kayak gue ngeliat kayak 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 ada hubungannya tuh kayak di masing-masing lagunya. Pasti. Karena menurut kami. Terdengar seperti rekan. Ketika penerian satu. Lama pertama sampai akhir tuh ada. Ada benang merah gitu ya. Gak. What do you hope to achieve dari Senses dan kedepannya rencananya apakah? Gakin banget tuh sih sebenernya di bulan Maret. Semoga terjadi. Jadi. 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 Jadi itu sih yang pengen kami caklus. Dalam jangka pendek. Iya. Kira-kira kayak kalau misalnya dari ya. Misalnya dari scene musik di Indonesia sendiri kayak. Ada gak yang kalian kira-kira mau ubah nih ada atau mengharapkan dari ini gitu. Gak ada sih. Kalau mengharapkan pasti mengharapkan yang lebih baik. Kalau ada kita untuknya. Oh sorry. A revolution starts from your band. Iya. Siap. Gua dapat yang ganggu nih yang cape nih. Sampai. Sudah. Pertanyaan terakhir saja. Jadi. Terima kasih semuanya. Sudah menonton. Thank you juga buat Scarlet sudah menyempatkan waktunya. Thank you Rehan. Jangan lupa dengerin Senses Scarlet. Karena itu. Menurut gua adalah salah satu alum terbaik di 2017. Yes. Dan sudah dilulus di hari pertama. Siap. Oke. Thank you semua yang sudah nonton Room. Dadah. Gila. Episode berapa nih Room? He? Episode berapa? Siap. Ayah aduk kuang. Siap. 'ta lanjut. Sub indo by broth3rmax